Komunitas bonsai kumai Kabupaten Kota Waringin Barat atau Koboi mulai akhir pekan lalu selama seminggu memamerkan tumbuhan kerdil mereka di halaman kantor camat setempat. Tanaman hias bonsai yang dipamerkan ada beberapa jenis seperti cucur atap dan pohon beringin. Bonsai yang dipamerkan rata-rata sudah dirawat selama 10 hingga 25 tahun. Para pecinta bonsai mengaku selain mendapatkan kepuasan tersendiri saat merawat bonsai, hobi yang ditekuni juga mendatangkan rupiah karena mereka mempunyai wadah untuk menjual hasil karyanya. Para penghobi-penghuni yang ada khususnya di kumai ini kita rangkul untuk di suatu wadah agar berkaryanya lebih kreatif lagi dan ada edukasi dan pembelajaran di komponitas. Untuk harga kita bervariasi banget, dari kisaran 300 bahkan sampai 10 juta. Jadi dari harga tersendiri kita melihat dari karakter kecil tidak harus murah. Jadi dari kecil itu ada konsep tersendiri dari bonsai, dari pengakaran yang memang sudah seimbang dan yang besar pun apabila versi taman itu harga masih terjangkau. Dan versi-versi lain terkait size-nya itu sudah ditekukan. Jadi tinggal karakter dan juga termasuk dari jenis pohon itu sendiri. Agar tanaman bonsai lebih menarik tampilannya, mereka juga menghiasi pot atau wadah bonsai tumbuh dengan berbagai kreasi. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Ririn Binti dan Rudy Bintoro melaporkan.